Pemirsa pasca pencaplasan Jokowi oleh PDI Perjuangan, beberapa pengamat menilai persaingan dalam pemilihan presiden mendatang hanya dua figur, yakni Prabowo Subianto dan Jokowi, yang bakal bersaing ketat. Figur Jokowi diharapkan bakal menaikan elektabilitas PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif. Sedangkan Prabowo merupakan roh dari Partai Gerindra. Tidak terbayang, jika Partai Gerindra tak ada mantan komandan Kopassus itu, barangkali Gerindra bakal ambruk dan jadi Partai Guram. Kedua figur itu begitu dibutuhkan untuk meningkatkan elektabilitas partai mereka, sosok Prabowo dinilai lebih kuat dibandingkan Jokowi. Namun dalam survei-survei, Jokowi selalu nomor satu dan Jokowi tidak memiliki beban sejarah masa lalu yang berat dibandingkan Prabowo. Jokowi sesungguhnya bukan tidak memiliki beban sejarah. Keputusannya meninggalkan jabatan gubernur Jakarta yang baru sepertiga masa jabatannya bakal menjadi catatan tersendiri, khususnya bagi warga ibu kota. Sementara sejarah masa lalu Prabowo masih dikait-kaitkan dengan penculikan mahasiswa menjelang runtuhnya rezim Orde Baru serta kerusuhan Mei 1998 dan tuduhan kudeta yang hendak dilakukan kepada Presiden Habibie. Aroma persaingan yang kuat terus mencuat. Kedua calon Presiden itu kini saling berebut simpati rakyat. Saat kampanye Akbar di depan pendukungnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya sempat menyindir salah satu politisi terkait berpolitik santun dan tidak saling menjatuhkan. Saudara mau dipipin boneka-boneka. Saudara mau punya Presiden boneka. Kemudian ada seorang tokoh politik yang bikin statement di koran berapa hari yang lalu. Dia mengatakan, jangan saling menjelek-jelekkan. Saya setuju. Menjelekan orang tidak baik. Dia mengajarkan dan menganjurkan supaya berpolitik itu santun. Katanya harus santun. Jadi saya aneh. Saya merasa aneh. Dan akhirnya saya bikin sajak. Sajak saya, judulnya adalah asal santun. Boleh bohong. Asal santun. Boleh nipu. Asal santun. Boleh curi. Asal santun. Boleh korupsi. Asal santun. Boleh hianat. Asal santun. Boleh inkar janji. Asal santun. Boleh jual negeri. Asal santun. Saudara-saudara sekalian. Boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing. Asal santun. Sebelumnya Jokowi berharap agar lawan politiknya bersaing secara santun dengan tidak saling ejek maupun menyerang secara politik. Jokowi mengajak para pesaingnya beradu gagasan atas persoalan di Indonesia. Dengan gaya khas solo, Jokowi menyatakan roh popo atau tidak masalah menghadapi persaingan politik ini. Baik yang menyanjung maupun yang menyerangnya. Menurut pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto menyatakan bahwa Prabowo Subianto harus berhati-hati atas sindiran yang diduga ditujukan ke PDI Perjuangan. Sebab hal tersebut bisa saja menjadi pemerang yang justru menurunkan simpati masyarakat terhadapnya. Lalu siapa calon presiden idaman rakyat? Kita tunggu saja nanti. Tim Liputan JAK TV Saya dan dengan ucap sembelai rohmat ini saya siap melaksanakan. Pemirsa, suhu politik jelang pemilu semakin memanas. saling sindir dilontarkan oleh para elit politik di negeri ini. Inika yang disebut dengan perang sehat terbuka para parpel untuk mendapatkan kekuasaan Jokowi versus Prabowo semakin memanas. Itulah yang akan menjadi tema dialog kita pada malam hari ini di ada pemberita dan sudah hadir di studio kami Bang FND Sibulon Ketua DPP-PDIP Perjuangan Selamat malam Bang. Selamat malam. Dan juga dari Gerindra Bang Muhammad Sanusi politisi Gerindra Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dan juga pengamat politik Pak Ikeranus Sabahri. Selamat malam Pak. Malam. Pertama saya bertanya dulu ke Pak Ikeranye terkait dengan sekarang ini kan banyak kontra di mana Jokowi muncul dan banyak penolakan-penolakan. Saling sindir dilontarkan apa ini bagian dari pertarungan sehat pantai politik? Ya sebetulnya kalau kita lihat ya sebetulnya sindir-menyindir itu boleh saja asalkan itu terkait dengan program dan tidak terkait dengan persoalan pribadi ya saya beri contoh misalnya pengalaman saya misalnya melihat bagaimana kampanye-kampanye di Australia ya dari era Bob Hawke dengan P.O. Kiting ya dengan lawan-lawannya dari Partai Liberal Nasionalnya itu menarik ya kenapa menarik? Karena memang yang mereka sindir yang mereka serang itu adalah kebijakan bukan pribadi bukan apa latar belakang orang dan sebagainya tapi di Indonesia kita tahu bahwa program tampaknya belum menjadi satu yang dilontarkan oleh para calon presiden tersebut ya masih lebih kepada persoalan-persoalan kalau misalnya ya Golkar dengan mengatakan masa lalunya ya bahwa zaman Orde Baru lebih enak kemudian juga Gerindra Prabowo dengan menyindir Jokowi dan PDIP dan juga Megawati ya sementara Jokowi kita tahu bahwa dia masih sangat bersifat defensif ya jadi jadi Anda melihat saat ini lebih ke pribadi dibandingkan dengan program-program kalau buat saya iya buat saya iya kenapa demikian karena sebetulnya kalau Jokowi mau juga bikin sajak bisa saja ya tadi televisi Anda sudah menyebutkan ya kalau saya katakan apakah orang menculik santun itu juga bagus apakah orang menghilangkan orang itu dengan santun itu juga bagus kan ini juga bisa bisa menjadi perdebatan sengit juga ya kenapa kira-kira kita ini jadi itu yang buat saya harusnya Pak Prabowo itu bisa lebih cerdas karena saya tahu persis beliau adalah orang yang sangat cerdas ya dan karena itu buat saya harusnya kampanyenya itu juga harusnya cerdas atau mencerdaskan para pemilih kalau buat saya dia sangat cerdas tapi di dalam pilihan-pilihan kampanye politiknya buat saya tidak cerdas kenapa demikian karena buat saya itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri karena tidak sedikit catatan-catatan masa lalu yang tidak begitu mengembirakan oke Bang Effendi seperti apa menanggapi hujatan dan sindirian dari masyarakat serta partai politik lainnya dari PDIP sendiri iya kami menerima dengan terbuka lapang dada gitu ya dan Ibu Megawati juga secara arif kita bisa menyaring mana yang positif mana yang memang konstruktif begitu ya apapun partai politik itu kan inklusif jadi terbuka sekaligus terbuka dikritik dan termasuk gaya apapun pihak lain ya jadi dan Pak Jokowi juga orangnya aslinya originalnya begitu ya dia gak ada terpengaruh ya tadi Prof IKR juga sampaikan termasuk sampai masalah mungkin lebih jauh lagi nanti ini kan baru start awalnya nih baru mau mulai dia pemanasan ini kira-kira kan partai-partai yang menengah ini kan sudah mengkalkulasi ulang setelah Jokowi muncul seperti P3 yang kemarin sedikitnya merapat ke Garindra lalu PDP kira-kira bagaimana strategi kau ini gak apa-apa kita terbuka kita tentu membutuhkan ya temannya dan once 14 Maret yang lalu dimandatkan oleh Ibu Megawati kepada Pak Jokowi maka Pak Jokowi sudah menjadi milik semua itu milik bersama oke milik bersama ya ya bang sana sih Prabowo ini kan kerap menyindir-nyindir seakan mengarah ke PDIP nih ya apa masih pendam kecewa sedikit pada PDIP terkait dengan perjanjian apa tertulis itu enggak jadi saya mau sampaikan lagi bahwa sejak 6 tahun yang lalu Gerindra lahir sudah punya capres sejak 6 tahun yang lalu kalau kemudian 2009 kita cawapres karena memang karena kita bersahabat dengan abang yang lebih tua tapi sisi lain kalau kita baca yang live perjalanan pidato orasinya Prabowo single fighter yang dibicara orasi tidak seperti menyindir dia bicara tentang bagaimana negara ini dulu baru bicara tentang jadi kalau kemudian saya melihatnya tidak ada sindiran jadi kalau ada yang tersindir menurut saya enggak lah tadi juga Bang Effendi juga bilang PDAPDP dan Ibu Mega enggak kesindir jadi memang enggak ada yang disindir jadi bayangkan kalau korupsi dianggap santan jadi masalah ini emang budaya kita memang budaya yang memang harus kita rubah budaya bohong tidak boleh korupsi tidak boleh ini semua menjual jadi dia tidak menyindir saya tahu walaupun saya tidak terlalu lama kenal Pak Prabowo cuma 6 tahun pada saat di Gerindra dia apa adanya seperti yang keturunannya ada ahok lah dia apa adanya dia mengungkapkan tapi bukan berarti dia menyindir dia berkali-kali menyampaikan kepada saya dan seluruh semua perakinya mainlah dengan fair dengan siapapun dia jadi artinya tidak menyindir tapi kalau dilihat banyak wartawan yang mengatakan bahwa Pak ini sebetulnya untuk siapa sih Pak ah kamu pura-pura saja tidak tahu jadi sepertinya sudah tersirat kalau orang penggalan kalau kita penggalan tadi kesannya menyindir Pak Prabowo itu statementnya kebetulan live-nya JAK TV ya dia live-nya itu kemudian dia itu kurang lebih hampir satu setengah jam dibicara dari awal bercerita semua bagaimana dia senang dia happy dia senang sampai dia joget-joget segala macam saya tidak melihat bahwa ini sindiran kalau menurut dianggap sindiran ya biasalah namanya sindiran tapi buat saya sebetulnya ini bagian dari demokrasi dan kita fair-fair aja fair-fair aja Mas Anusi ini kan kita lihat Prabowo sempat melontarkan pemimpin yang tidak konsisten jangan sampai kena pemimpin yang mencela-mencela yang akan berbahaya bagi Indonesia lalu tertipu dengan sikap bohong seperti yang tadi abang sebutkan tidak menepati janji begitu ya terus sebetulnya Indonesia ini selamai dalam kebohongan pemimpin ini kan general yang disampaikan itu memang kalau kita survei katakan dalam sebuah manajemen aja pemimpin yang paling pertama dicari mau pemimpin daerah swasta atau pemimpin itu pasti yang jujur pertama jujur jujur judul paling nomor satu jadi sebetulnya ini general disampaikan saya boleh menyampaikan Bang Effendi Bang semua boleh menyampaikan jadi adanya general bukan bermaksud bahwa Indonesia selama ini dalam kepemimpinannya bohong ini saya bilang general ini bahasanya ini kritik buat ke depan jadi kalau mau ke depan mau negara maju tidak boleh bohong pemimpinnya udah pasti kalau pemimpinnya bohong gimana rakyatnya kan tidak boleh korupsi udah semua sepakat lah bahwa korupsi itu menjadi musuh kita bersama jadi buat saya kalau ada yang mengikuti dari sejak awal Pak Prabowo memberikan statement pidato orasinya dia single orasi orang akan paham ini bukan menyindir orang tapi Bang ini Pak Prabowo menjadi terkesan meledak-ledak dalam setiap pidatonya ini kapanya terlihat marah begitu ya menggunakan kata-kata yang menyerang terkait dengan publik juga melihat jelas penyerangan itu sepertinya pada Pak Jokowi ini kan beda karakter sama seperti halnya kalau kita bicara bagaimana Jokowi dengan Ahok Ahok yang meledak-ledak tapi orang lebih suka yang meledak-ledak dia lebih jelas apa yang mau diarahin lebih jelas apinya tidak meledak-ledak tidak jelas gitu ya oh bukan saya mau menyampaikan bahwa Pak Prabowo waktu saya kenal pertama kali 2009 dia pidat orasi dia pun meledak-ledak sampai 2 jam dia bisa bicara tentang tapi gak ada persoalan dengan tentang jadi gini kita tidak usah lihat tentang casing substansi materinya harus kita lihat ini yang kebiasaan budaya kita selalu lihat dengan cover casingnya jadi gak ada persoalan saya yakin Pak Jokowi punya karakter sendiri Pak Prabowo punya atau yang lain pun punya karakter sendiri boleh-boleh yang penting substansinya bagaimana orang nomor terbaik di bangsa ini memimpin bangsa ini baik kita akan lanjutkan kita tapi break dulu sebentar memirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-515-5111 kami kembali sesaat lagi terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih lanjutkan dialog terkait dengan Prabowo dan juga Jokowi yang semakin memanas Pak Ikrah ini banyak yang bilang bahwa Jokowi meninggalkan masalah yang belum terselesaikan di Jakarta namun kita lihat juga sebetulnya banyak juga capres-capres yang sebetulnya meninggalkan masalah tapi juga sudah mencapreskan seperti apa tanggapan Anda ya sebetulnya orang meninggalkan jabatan belum waktunya itu bukan Jokowi aja ya Irwan Prayito yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Barat itu kan dulu anggota DPR temannya beliau ya Demaju itu Ahmad Heriawan yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat itu juga adalah pimpinan DPR di DKI Jakarta ya itu juga baru setahun atau baru dua tahun ya kemudian kita juga lihat ya bagaimana Gubernur Sumatera Selatan waktu dia mencalonkan diri di Jakarta juga dia belum statusnya tidak mundur ya jadi itu kalau kita lihat ya kita juga harus fair ya dan kalau kita bicara mengenai banyak sekali masalah di Jakarta Anda tahu masalah Jakarta itu tidak bisa 100% ditangani oleh seorang Gubernur ya dan Wakil Gubernur kenapa demikian karena itu sangat kompleks itu ada kaitannya dengan Jabo, Detabek kemudian tambah Puncur jadi itu dan Anda juga tahu belum lagi nanti ada kementerian ya PU, kementerian perumahan kementerian macam-macam jadi itu yang harus dilihat dan Anda jangan lupa ya seorang presiden namanya Soekarno dia itu boleh dikatakan bisa bisa dikatakan juga Gubernur Jakarta walaupun ada Gubernur Jakarta Hengantung ataupun Ali Sadikin karena pada masa itu dialah yang mengembangkan tata kota Jakarta dimana ada Senayan dimana ada Masjid Istiqlal dimana ada Munemen Nasional itu kan bukan Gubernur Jakarta yang menentukan Presiden Soekarno oke jadi itu yang harus kita juga lihat ya jadi peran seorang presiden itu bukan cuma menjadi apa namanya itu penguasa republik tapi dia juga adalah orang yang berkepentingan dengan pengembangan kota Jakarta oke baik kita tahan dulu kita angkat telpon halo selamat malam selamat malam dengan siapa Pak dengan Pak Ahmad Pak Ahmad dimana Kampung Baru silahkan Pak Ahmad saya minta kepada pemawah acara iya di Kampung Baru iya silahkan Pak Pak SEM agar supaya jangan memerintur masalah iya silahkan Pak iya silahkan Pak iya silahkan Pak iya silahkan putus iya terima kasih Pak Ahmad di Jakarta ini kita lihat Bang Effendi dengan mengusung Jokowi sepertinya sudah percaya diri ya Bang ya untuk menerima kemenangan rasanya sepertinya begitu ya seberapa besar keyakinan PDIP menang dalam Pilek nanti serta Pilpres mendatang iya kita dengan kerendangan hati lah itu kan sebuah keputusan yang panjang ya ketika Ibu Megawati juga menetapkan memberi mandat itu kan di kata-kata yang ditulis tangan dan itu original dari beliau itu kan disebut mencermati dengan jenis sama dan cukup lama lebih dari satu tahun ya sehingga pada tahap paripurna Ibu kemudian Legowo menetapkan memberi mandat penuh pada sosok Joko Widodo yang dikenal sejak figurnya dari wali kota kemudian dianggap mampu ya dan sekaligus yang utama adalah menjawab harapan rakyat Indonesia sehingga dikedepankan kepentingan harapan ini itulah yang menjadi alasan Ibu Megawati kemudian memberikan mandat oke kita lihat mandat itu kan baru tulis tangan ini apakah saat ini Joko diusung apakah semata hanya strategi mendapatkan suara di pilek namun nanti nyatanya capresnya itu kan ditandatangani nanti bisa berubah lagi ditandatangani di kop suratnya PDI Perjuangan jadi resmi itu sebagai ketua umum karena posisi Ibu Megawati sebagai ketua umum yang oleh Kongres PDI Perjuangan 2010 itu diberi memang hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden 2014 bisa saja Ibu menetapkan dirinya sebagai ketua umum untuk menjadi calon presiden tapi itu tadi setelah mempertimbangkan dan kemudian masukkan dan mencermati mencermati dengan cermat bagaimana perkembangan dinamika dan menjawab harapan rakyat ini kan harapan rakyat Indonesia yang ingin ingin kita yang kita hadapi bukan bukan menjadi eksklusif hanya PDI Perjuangan maka ketika Pak Jokowi 14 Maret yang lalu ditetapkan resmi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan ketika itulah sebenarnya Pak Jokowi bukan saja sudah menjadi milik PDI Perjuangan ANSI tapi menjadi milik kita bersama dan tugas kita bersama untuk mewujud nyatakan untuk 9 Juli yang akan datang istilah yang muncul banyak sekali pemimpin boneka memang apakah betul Jokowi seperti boneka yang akan diintervensi nantinya ketika menjadi presiden ada Ibu Mega di belakangnya mungkin yang dimaksud foto yang satu lagi kali yang pengen boneka karena ini gak ada boneka masa apa Jokowi boneka wajahnya kelihatan Indonesia original mungkin bisa dikesankan bahwa sebetulnya nanti Ibu Megawati akan mengintervensi segala kebijakan apa yang Ibu intervensi karena integritas Pak Jokowi itu juga di penilaian Ibu Megawati masa kemudian hanya dijadikan boneka sekiranya enggak oke ini terkait dengan serangan setelah Jokowi naik mengungkit kebijakan Megawati masa lalu dimana saat Mega berkuasa salah satunya Mega dianggap pro outsourcing dan merestui sistem outsourcing serta penjualan aset negara kepada asing seperti salah satunya Indosap dan juga penjualan kapal tanker milik Pertamina kita agak kebelakang ketika saat itu kita bicara Indonesia kan mengalami krisis kita defisit neraca kita juga defisit ketika itulah negara kita harus diselamatkan dan Ibu Megawati ketika itu presiden sebagai mandatari semper jadi bukan presiden 2004 yang terpilih langsung oleh pemilu langsung Pak profesor sehingga Ibu Megawati sebagai mandataris melaksanakan perintah keputusan TAP MPR nah TAP MPR itu antara lain termasuk bagaimana kita melakukan untuk revitalisasi seluruh aset-aset yang yang akibat dari kebijakan BLBI pada order baru itu bisa dilihat dan itu saya kira para ahli sangat sangat mengetahui bagaimana proses proses TAP MPR kemudian mandataris harus melaksanakan artinya karena memang hutang kita yang begitu banyak begitu artinya saya ingin menyampaikan bahwa sampai 2004 sistem pemerintahan kita kita masih mengandung sistem bukan pemilu langsung seperti sekarang masih dipilih oleh MPR dan Ibu Megawati pada saat itu harus menjual aset-aset kita oh iya karena perintah untuk melakukan bagaimana agar neraca itu tetap bisa balance ya seimbang maka salah satu upaya sebelum masuk ke PPA ada itu dulu BPN BPL ya BPN itu mungkin Sanusi juga ikut disitu dulu ada 300 ribu perusahaan yang dalam tanda petik itu bermasalah dan ini harus dikendalikan diselesaikan oleh pemerintah ini yang bagaimana dalam waktu yang singkat ya di masa hanya yang terbatas harus dijadikan ambil kebijakan sekalian prioritas oke baik kita akan angkat telepon dulu halo selamat malam halo selamat malam selamat malam ya dengan siapa pak ini dengan Pak Paras ya dimana pak di Jakarta Tanjung Grif silahkan langsung saja oh iya terima kasih kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Prabowo itu sudah sangat tepat ya artinya Pak Paras sih gak usah artinya diberada di gerai area lah sudah tepat mengarah kepada Jokowi karena memang ya kondisi faktanya seperti itu apa yang dikatakan oleh Jokowi dijadikan itu satu tahun lebih tidak ada hasilnya saya juga sangat kecewa dengan Pak Ikhra kenapa Pak Ikhra bilang bahwa Tukarno pun sendiri tidak bisa padahal antanya saya masih di televisi itu ada penayangan pada saat dia ingin membandingkan dengan Pak Jibowo ada orang ingin melamat pekerjaan kondisi kondisi macet kondisi banjir artinya apa jaman Tau Jibowo jalan macet banjir banyak pengangguran tapi apa hasilnya tidak ada nah tiba-tiba masih tahun setengah kita menunggu apa yang dijanjikan tiba-tiba Jokowi-nya kabur seperti itu saya pikir apa yang dikatakan oleh Prabowo kalau Pak Sanusi tidak berani mengatakan Jokowi saya katakan bahwa itu tepat dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap Jokowi terima kasih oke terima kasih Pak Parasi Jakarta silahkan Bang FN mungkin mau menanggap ya tentu ya karena kan ini kita ya ada saja yang menyenangi ada saja yang pro adanya konta itu jamak lah ya sudah lah begitu ya Pak ya bukan sudah lah artinya ada tadi yang ingin saya luruskan ya mohon maaf Pak istilah kabur itu gak ada tadi kan Prof Ikhrar sudah sampaikan bahwa keunangan Jakarta provinsi Jakarta dalam menata mengelola Jakarta ini tidak sepenuhnya seperti layaknya katakanlah gubernur di daerah lain dan kabupaten kota di daerah lain justru ada keunangan-keunangan pemerintah pusat kalau saya kalau saya boleh potong jadi artinya justru dia di nanti insya Allah nih 9 Juli maka itu panggilan untuk dia lebih bisa bekerja untuk bisa memberikan kontribusi pada masyarakat Indonesia wabiju khusus Jakarta benar saya cuma mengklarifikasi penyertan Bang Ikhrar itu prop itu bilang kalau Soekarno bisa itu zaman dulu dimana belum otonomi daerah full Jakarta ini kompleks kita selalu di sini jadi apalagi orang ngurusin Indonesia Jakarta kita dari gubernurnya dari presidennya siapa tidak bisa memberikan kebijakan yang lebih agresif atau sifat yang lebih masif kepada Jakarta karena memang otonominya kuat sekali saya mau sampaikan saya tidak persoalan dia mampu tidak mampu saya tidak mempersoalkan dia janji dan tidak janji saya tidak mempersoalkan apapun karena ini hak orang secara individu dan pantai politik untuk mengajukan silakan saja rakyat milita tetapi yang menjadi persoalan adalah gini Pak saya cuma bilang kalau memang mau maju mundur legowo orang muda itu harus memberikan dedikasi yang baik saya mau sampekan kita wirawan mundur mau konvensi orang muda karena karirnya masih panjang di Nopati Jalal Ahok mau maju jadi gubernur mundur dari bupati kenapa harus mundur pertama supaya Pak Jokowi menyapres punya legitimasi yang baik dan kemudian dari gubernur dibilang kampanye selubung dan segala macam yang kedua kalau dia cuti bang kebijakan Jakarta semenit berbahaya digantung yang ketiga lagi buat karyawan PNS jadi dualisme dia mau ikut gubernurnya kalau gubernurnya menang jadi presiden dia akan kena sama si wagupnya jadi menjadi dualisme nah yang terakhir saya bilang kan lucu ini bukan provinsi seperti abang bilang Sumatera Selatan atau kabupaten ini ibu kota kalau saya boleh ekstrim Jakarta adalah kota terrakus di dunia dalam fungsi kota fungsi kota makanya bebannya terlalu berat kalau kemudian kebijakannya enggak ada masalah kebayang kalau kemudian ada yang kecewa ada yang tidak kecewa karena Pak Jokowi maju anggap yang kecewa dia lebih kecewa kalau Pak Jokowi waktu bertanding kan belum tentu menang bisa menang bisa kalah kalau kalah dia balik lagi orang lebih marah lagi nanti sama Jokowi orang ini muda karirnya masih panjang jadi menurut saya ya saya setuju emang haknya maju emang sekarang lagi trennya maju maju enggak apa-apa baiklah silakan tanggapannya Gita itu mundurnya kan belakangan dulu waktu dia diminta mundur dia bilang saya bisa melakukan pekerjaan yang maksud saya dia mundur padahal sekarang baru konvensi kamu harus melihat bagaimana dalam internal departemen perdagangan itu sendiri kenapa demikian karena Anda tahu dia juga punya persoalan di dalam kementerian perdagangan yang kemudian dia sendiri kemudian pusing sendiri makanya dia mundur kalau kemudian dia memang mundur dari awal ketika dia mau maju menjadi calon presiden itu buat apa kemudian saya bisa mengerjakan multitasking kok artinya seperti itu yang dibilang kabur begitu pak sebenarnya gini kalau Pak Probe kalau Pak Probe bilang gitu sama seperti banyak masyarakat bilang jangan-jangan Jokowi juga tidak bisa menyelesaikan Jakarta yang begitu kompleksitas enggak maksud saya saya cuma bilang karena dia muda kalau buat saya sih ya itu kita mersi melihat itu apakah dia udah on the right track on the right track di dalam penanganan Jakarta bagaimana waduk Ria-Riu yang Anda tahu itu sekarang cuma lapangan dan seharusnya waduk itu sekarang dia udah berusaha untuk menggalinya untuk jadikan itu menjadi waduk kembali nah itu selama 10 tahun 15 tahun yang lalu kenapa itu waduk bisa jadi tanah kan jadi hal-hal semacam itu juga harus kita lihat secara fair dan saya juga bisa memahami karena kita tahu sampai 2012 ketika tadi Bung Sanusi mengatakan bahwa Prabowo memang persiapan itu jadi presiden itu 6 tahun yang lalu benar sampai 2012 ketika nama Jokowi itu belum muncul ke dalam perpolitikan nasional itu nama tertinggi untuk menjadi calon presiden itu adalah Prabowo Subianto ya karena dia adalah anti-tese dari Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama militernya tapi begitu nama Jokowi muncul Anda tahu di dalam di dalam di dalam itu survei-survei itu itu yang kemudiannya kalah makanya saya tidak heran kalau kemudian Pak Prabowo seperti itu walaupun buat saya seharusnya jadi artinya Pak Prabowo marah karena memang adanya Jokowi begitu kalau buat saya iya jadi karena dikustungnya Jokowi karena memang kasi dia untuk menjadi presiden itu menjadi terhambat walaupun saya berharap saya lagi-lagi berharap itu survei-survei yang mengatakan bahwa 4 partai politik Islam itu akan lenyap itu mudah-mudahan tidak terjadi kenapa kenapa saya berharap demikian sebab nanti tidak ramai kalau kemudian ini tidak balance ya antara mereka yang nanti bergabung dengan PDIP dengan mereka yang bergabung dengan Gerlinda oke baik saya itu ya saya termasuk orang yang menginginkan supaya ya serulah gitu pertarungannya baik kita tahan dulu bang kita tahan dulu kita masih ada satu segmen dialog lagi pemirsa jangan kemana-mana dataplah bersama kami kami kembali sesaat lagi kita lanjutkan dialog kita pemirsa terkait dengan Jokowi dan juga Prabowo Subianto yang makin memanas ini ke Bang Sanasi dulu nih Bang Sanasi tadi kan saya sudah sempat mencolek masa lalu dari Ibu Megas sekarang saya mencolek sedikit ketika ditanya oleh wartawan ini yang mengatakan bahwa hambatan Pak Prabowo di 2014 ini bukanlah Jokowi sebetulnya melainkan masa lalunya terkait dengan pelanggaran HAM seperti apa? ya ini ya sampai sekarang kan masih menjadi pertanyaan sampai sekarang katanya tim ad hoc sudah dibentuk sampai sekarang juga belum bisa dibuktikan jadi kalau kita bicara masa lalu memang menjadi persoalan banyak orang tetapi kalau kita bicara di Indonesia itu semua punya masa lalu saya sendiri kalau yang teman-teman saya di Jakarta saya tim sukses waktu itu sekretaris tim pemandangan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu saya tahu betul dan saya yang orang yang mempelopori bagaimana memobilisasi seluruh fraksi walaupun kita cuma 11 tambahan 6 bisa memobilisasi seluruh program Pak Jokowi di Dewan itu saya tahu betul tapi balik lagi saya bilang kalau kita bicara masa lalu ya sepada Bang Efini sebelumnya cukup panjang kalau kita bicara mampu tidak mampu ukurannya subjektif kalau kita bicara mundur dan tidak mundur itu juga hak tapi sebetulnya kejelasannya seperti apa sih Bang Sanusi karena ketika ditanya wartawan tidak mau menjawab Pak Prabowo kejelasannya negara mau kejelasannya negara yang tentukan kalau orang melanggar HAM ada kejelasan atas negara siapa yang melanggar nggak bisa kita menjustifikasi orang tanpa dasarnya sekarang dasarnya negara yang menentukan silakan aja tentukan negara berdasarkan peraturan yang berlaku jadi kita nggak bisa menjustifikasi orang pada saat kita tidak punya kewenangan itu makanya saya bilang tadi ini lucu kalau kita debatkan masa lalu menjadi panjang kalau kita debatkan etika menjadi tidak tertua oke tapi soalnya Bang masyarakat perlu tahu siapa sebetulnya capresnya mereka dan mencari tahu background-backgroundnya tidak salah kan kalau seandainya masyarakat tahu Pak Prabowo itu buka aja Google-nya Twitter-nya semua banyak bisa dibuka semua ada klarifikasi bahasa tentang yang tadi bilang HAM segala lain sangat buka Twitter aja Prabowo.com itu udah kebuka semua itu bisa dibuka semua orang bisa lihat karena dunia maya itu orang lebih bisa dilihat dan itu lebih transparan dan saya mau menyampaikan bahwa sejak waktu Pak Prabowo mencapres dan yang Bang Pak Prop tadi bilang kita sudah punya 6 program asli dan itu disebarluaskan dipublish dan itu menjadi pertanggung jawaban moral Gerindra gak main-main kalau dibilang gak punya program kita punya program salah satu programnya adalah 1M yang itu yang untuk desa itu ya ini terkait itu dari mana anggarannya nanti itu kan APBN kalau dia jadi presiden akan diperjuangin salah satunya misalnya tabungan haji atau 1 juta hektare buat petani itu dipublish tidak main-main jadi kita punya capres dari tahun 2000 dari pertama berdiri 6 tahun yang lalu kita juga punya program yang kita disampaikan tapi DPR juga sudah punya ya undang-undang desa baru-baru disahkan jadi apa bedanya Bang dengan sudah ada jadi ini kan program makanya saya bilang saya setuju semua capres itu harus menyampaikan program dan figurnya tapi ini program kalau sudah menyampaikan dia pertanggung jawaban moralnya itu besar sekarang satu pun capres belum ada menyampaikan program yang bisa dipertanggung jawaban secara moral ini moralnya besar terutama Gerindral 6 aksinya jadi itu yang menurut saya yang keberanian Gerindral menurut saya untuk bisa menyampaikan itu Pak Ikhra selama kampanye yang muncul bukanlah masyarakat untuk diajak dewasa tapi untuk mempelajari dan juga belum diajak untuk mempelajari siapa sebetulnya caleg dan apa program mereka dan ini yang ada juga tadi seperti Anda bilang mengumbar masalah pribadi masing-masing seperti apa? itu yang makanya kalau saya mengajar di kelas untuk mahasiswa S1-S2 saya selalu mengatakan pemilihan umum itu bukan hanya memilih orang tapi memilih program itu yang kemudian kita tahu di dalam pemilu di Indonesia ini masih belum ke program masih ke orang makanya kemudian kampanye bagaimana kemudian orang dipoles orang dibikin begini orang dibikin supaya citranya tinggi kemudian bayar konsultan politik dan sebagainya tapi tidak ke program nah itu yang harusnya kita sudah mulai untuk bicara program jadi itu yang buat saya itu harus ini tapi juga masyarakat juga harus diberi pengetahuan bahwa perdebatan antara misalnya Jokowi dengan Prabowo itu kemudian jangan sampai kemudian itu masuk ke akar rumput kenapa demikian? seperti pada tahun 55 tahun 50-an itu kalau Anda baca apa itu sajaknya Taufik Ismail itu bagaimana dia menggambarkan salah satu tokoh PKI dan tokoh Masumi dia bilang bahwa di dalam sidang parlemen mereka seperti singa yang ingin saling mencakar dan saling memangsa tapi begitu keluar dari parlemen mereka seperti seorang sahabat dua orang sahabat yang makan bareng di warung apakah sekarang seperti itu? partai politik sekarang? kalau buat saya harusnya seperti itu dan ini bisa kita lihat ya Bung Sanusi sama Bung Effendi Simbolon tidak cakar-cakaran merupakan mereka dan itu memang harus kita tampakkan kita lihat kan caleg yang ada sekarang ini 90%-nya lagi adalah orang lama yang duduk di kursi Senayan dan mereka kembali lagi untuk nyaleg berarti artinya sama saja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang jika masyarakat tidak mengerti siapa calegnya itu yang dikampanyekan oleh partai Nasdem ya saya hanya melihat sebetulnya sepertinya ada yang nelfon ke kamu ya oh tidak memang saya sebenarnya juga bertanya-tanya 90% memang sepertinya sama jika masyarakat tidak mengetahui para calegnya seperti apa ini? begini Anda harus melihat ya hubungan antara caleg dengan konstituen itu memang harus dijaga saya yakin Bung Sanusi dengan Bung Effendi Simbolon itu sudah melakukan itu dan keuntungan ada di dua orang ini karena dua orang ini punya hak misalnya pada masa reses juga ada anggarannya di DPRD juga ada anggaran tali kasih dengan konstituen dan sebagainya sementara orang yang baru masuk itu memang agak sulit nah kalau kemudian dua orang ini tidak terpilih lagi nah itu baru kemudian kita bicara bahwa itu problematik ya kenapa demikian dia berarti tidak tidak memperjuangkan konstituennya dan memang kita belum seperti di Amerika Serikat ya saya tidak mengatakan bahwa anggota parlemen itu eksekutif tapi di di host of representative di Amerika Serikat mereka berdua ini sebetulnya punya yang disebut dengan poke barrel poke barrel itu kantong babi aslinya namanya ya itu yang kemudian dalam bentuk misalnya eh lo mau apa sih di daerah lo mau dibikin apa bikinin dong jalanan oke nanti gue perjuangkan di parlemen nah itu yang dilakukan di mana itu di parlemen di Amerika Serikat tapi disini disalahgunakan nah itu itu disalahgunakan untuk pribadi model-model bangso tapi tapi bang dan juga pak yang saya lihat selama ini adalah masyarakat tidak peduli dengan siapa calegnya dan mereka tidak mengenal dan mereka tidak tahu itu kan sebuah permasalahan bukan sebetulnya ketika mereka memilih ini saya mau coba ya kita pada dasarnya orang akan memulai itu dari partai dulu dia akan menuju ke partainya memilih nih baru yang kedua adalah ketua umumnya konsisten enggak cerewet enggak atau main celah-main celah enggak atau apa gitu disitu dulu baru yang ketiga calegnya oke nah kalau yang ketiga ini biasanya di jaman sekarang dengan nomor urut tidak lagi berlaku memang dia menjadi dominan apalagi di daerah-daerah Pak Iqrar apalagi di kabupaten kota ini kan di Jakarta kan tidak ada kabupaten kota karena mereka hanya mengasumsi 3 ribu saja bahkan kata ada saya dengar dari data di kabupaten kota itu seribu saja sudah satu kursi jadi mereka umumnya itu mengambil dera yang sangat pragmatis saja ya kan ya mungkin dengan money politics cara-cara itu cara instan kali 500 ribu saja per kepala 500 juta saja itu cukup ya mungkin dia menggadekan sawahnya cukup nah ini yang sebenarnya harus di review oke ya harus di review jadi kita ke depan juga banyak PR kita untuk membenahi dan ini di era ya di era 10 tahun ini terus terang kita masih masa transisi lah demokrasi itu jadi kita masih belum sampai ke rakyatan adil dan makmur baru mengantarkan ke depan pintu gerbang saja begitu bang oh iya nanti kalau Pak Jokowi jadi presiden maka itu kan masa kerakyatannya itu kan lebih menonjol sekarang yang dicari oleh rakyat itu figur yang sederhana yang dekat dengan mereka dekat dengan persoalan mereka dan menjawab persoalan mereka bukan yang berorasi hebat di panggung pokoknya yang lebih merendah dan itu langsung rakyat saya kira itu itu kan yang dijawab juga oleh Bu Megawati oke artinya kalau berorasi itu tidak menjawab pertanyaan tidak membantu dan kita aja sekarang dengan pola yang sekarang kita kita robah tuh Pak Ikral strategi itu kita lebih banyak blusuhan aja baik terima kasih Bang Effendi Bang Sanusi terakhir seperti apa strategi komunikasi politiknya agar pesan bisa disampaikan dari Partai Gerindra ke masyarakat sebetulnya itu kan cuma sebagai satu-satu cara ada yang cara busukan ada yang berorasi kadang-kadang kekangenan rakyat Jakarta terutama pendukung Gerindra sudah lama Prabowo gak pernah nongol dalam penampilan baru nongol disindir orang baru nongol dihantam orang baru santun baru sajak ini kan biasa tapi saya bilang ini demokrasilah kita belajar untuk saling dewasa bahwa perbedaan itu menjadi 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 malah menjadi kekuatan bersama saya bilang gak ada masalah pertandingan belum dimulai oke tapi yang saya konsen maaf Bang saya cuma saya cuma menyampaikan bahwa tolong sampaikan ke Pak Jokowi saya cuma menyarankan karena haknya mundurlah untuk jadi gubernur kalau dia menyapres karena tadi saya bilang saya cuma sarani supaya yang tadi saya sebutkan Jakarta tidak dirugikan tadi saya sebutkan saya syaratkan karena saya DPRD nih kalau saya malah bilang kalau gak apa-apa saya juga mencintai Pak Jokowi saya mencintai Pak Jokowi saat saya menjadi tim sukses Pak Jokowi sekarang tidak mencintai Pak Jokowi lagi berarti karena saya bilang ada orang yang kecewa saya termasuk orang yang kecewa saya pribadi loh saya mendukung dia dan menggerakkan seluruh elemen saya yang pasti saya bantu Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi itu dong waktu 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 tetapi saya cuma saran karena saya pernah bantu ya legohol orang muda kita jangan berpikir ke diri kita kita berpikir yang lebih banyak rakyat Indonesia itu butuh pemimpin yang tadi Prof bilang yang jujur yang memang tipikalnya Wong Deso yang ini tidak harus menepati janji saya setuju maju gak apa-apa cuma saran saya ini saran loh kenapa tidak Jokowi kalau review ke mahkamah konseku yang penting kamu mencintai kan Salusi dulu jadi sekarang mencintai atau membenci saya bilang saya orang yang kecewa jangan dong jangan akhirnya tercurangan juga ini terakhirnya saya itu sebetulnya masih kurang seru loh kenapa kurang seru karena PDIP dengan dengan apa Gerindra itu tidak berbeda iduluhi sebenarnya kalau ada satu kekuatan politik misalnya dari ideologi agak berbeda misalnya dari Islam bagaimana dia memberikan gagasan-gagasan nuansa islami dalam pembangunan itu akan lebih seluruh dulu kan sahabatan ya selalu mesra PDIP dengan Gerindra mesra sahabatan oke tapi walaupun sama-sama mencinta tapi kecewa baik terima kasih sudah hadir di Injak TV di studio kami untuk membahas terkait dengan pejabresan Pak Jokowi dan juga Prabowo terima kasih atas kebersamanya